Apa saja yang membuat suami puas dan apa saja yang membuat istrinya puas Baik dari sisi tekniknya, gayanya, atau perbaikan stamina keduanya Dan perlu diketahui, tidak semua rumah tangga bahagia hanya dengan permasalahan ini saja Tetapi hal ini juga tidak bisa diremehkan dan tetap harus diperhatikan Ada anggapan selama ini seorang istri yang melakukan jima atau berhubungan intim Menyebutkan bahwa para istri ini tidak merasakan kenikmatan Dan sebagian dari mereka menyembunyikan bahkan berbohong dari suami mereka Entah karena untuk menghibur suami atau ada alasan yang lain Agama Islam yang lengkap dan sempurna telah mengatur hal ini Dan kenyataannya, banyak para istri di akhir jaman ini yang tidak mendapatkan kenikmatan dalam hal berhubungan intim Ada beberapa faktor, yang utama berdasarkan banyak survei yang dilakukan Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, banyak suami yang acu atau tidak peduli Atau bahasanya dalam jaman ini adalah cuek Dan hanya mementingkan egonya sendiri alias mau menang sendiri Mungkin hal ini dilalaikan oleh sebagian dari suami Para suami ini hanya berpikir bagaimana mereka menunaikan hajat dan merasakan kepuasan Kemudian setelah selesai, habis dan akhirnya tertidur Dan pada saat memulainya pun dengan kaku dan dingin Tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu Kemudian ditutup dengan istri yang ditinggal tidur Atau langsung pergi tanpa ada kata-kata penutup romantis yang sangat dinanti oleh para istrinya Faktor yang kedua, banyak istri sebagian merasa malu mengungkapkan dan berkomunikasi Kemudian sebagian juga yang berbalut rasa malu ini Segan ingin mengungkapkan keinginannya pada sang suami Memang sifat dasar wanita adalah malu Padahal tidak sedikit wanita yang sangat berharap Dan mereka juga sama dengan lelaki Jika tidak disentuh, maka akan berpengaruh dengan emosi dan psikologis mereka Faktor yang ketiga, wanita kenyataannya lebih butuh terhadap perhatian Kasih sayang dan juga belayan Selain itu, beberapa wanita tidak seperti lelaki Dimana hubungan intim adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primernya Karena kebutuhan primer wanita berupalah perhatian Kasih sayang dan tentunya belayan yang terkadang melebihi kebutuhan berhubungan intim itu sendiri Sehingga ada beberapa wanita yang sudah merasa cukup dengan perhatian sang suami Kata-kata lembut dan romantis serta belayan Meskipun tidak mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan intimnya Akan tetapi, tetap saja hal yang satu ini Diharapkan juga bisa terpenuhi oleh sebagian besar wanita Sebagai mana agama Islam memperhatikan hal ini Patutlah para suami memperhatikan perkataan Umar bin Abdul Aziz Rahimahkumullah Yang pernah dikatakan bahwa Janganlah kamu menjima istrimu Kecuali dia telah mendapatkan syahwatnya Seperti yang engkau dapatkan padanya Agar engkau tidak mendahului dia Menyelesaikan jimaknya Yang dimaksud dalam hal ini Engkau mendapatkan kenikmatan Sedangkan istrimu tidak Pada dasarnya wanita juga memiliki nafsu syahwat seperti kaum pria Ini perlu diketahui oleh para suami Karena hakikatnya laki-laki dan wanita itu sama Rasulullah SAW pernah bersabda Sesungguhnya wanita itu saudara kandung laki-laki Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaymin rahimahkumullah Pena berkata Jika seorang laki-laki mendatangi istrinya Hendaklah berbuat baik kepadanya Karena wanita memiliki syahwat sebagaimanapun laki-laki Wanita juga memiliki keinginan Sebagaimana laki-laki yang memiliki keinginan Jika ia mendatangi istrinya dengan berbuat baik Maka ini termasuk sedekah Tidak sedikit juga wanita memiliki keinginan yang lebih besar Bahkan tidak disangka-sangka oleh para suami mereka Wanita memiliki beberapa hak atas suami Dan juga sebaliknya Allah SWT pernah berfirman Yang artinya Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya Menurut cara yang ma'aruf Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 Suami juga diperintahkan agar memperhatikan dan bermuamalah Dengan baik kepada para istrinya Termasuk dalam hal nafkah batin Allah SWT pun juga pernah berfirman Dalam Al-Quran Yang artinya Dan bergaulah dengan mereka Istri-istrimu dengan cara yang ma'aruf atau baik Quran Surat An-Nisa ayat 19 Bisa juga kita lihat kisah sahabat Abu Dardah Rodiaullah Anhu Yang sudah merasakan nikmatnya beribadah Sampai lupa terhadap istrinya Maka ia ditegur oleh sahabatnya Salman Agar ia juga memberikan nafkah batin kepada istrinya Diriwayatkan dari Aun bin Abi Zuhaifah Dari ayahnya Ia mengkisahkan Nabi SAW menjalin tali persaudaraan antara sahabat Salman Al-Farisi Dengan sahabat Abu Dardah Maka pada suatu hari sahabat Salman mengunjungi sahabat Abu Dardah Kemudian ia melihat umud Arda Yaitu istri Abu Dardah Dalam keadaan tidak rapih Maka ia sahabat Salman bertanya kepadanya Apa yang terjadi kepada dirimu Umud Arda pun menjawab Saat itu saudaramu Abu Dardah Sudah tidak butuh lagi kepada wanita yang ada di dunia Maka tak kala Abu Dardah datang Ia pun langsung membuatkan untuknya Sahabat Salman seporsi makanan Kemudian sahabat Salmannya pun berkata Makanlah wahai Abu Dardah Maka Abu Dardah pun menjawab Sesungguhnya aku sedang berpuasa Mendengar jawaban sahabatnya ini Salman pun berkata Aku tidak akan makan Hingga engkau pun makan Maka Abu Dardah pun akhirnya makan Dan tak kala malam telah tiba Abu Dardah pun bangun Salat malam Melihat yang demikian Sahabat Salman berkata kepadanya Tidurlah Maka ia pun tidur kembali Kemudian ia kembali bangun Dan sahabat Salman pun kembali berkata kepadanya Tidurlah Dan ketika malam telah hampir berakhir Sahabat Salman berkata Bangunlah sekarang Dan salat tata hajud Kemudian Salman menyampaikan alasannya Dan dengan berkata Sesungguhnya Rabmu memiliki hak atasmu Dan dirimu memiliki hak atasmu Dan istri atau keluargamu Juga memiliki hak atasmu Maka hendaknya Engkau tunaikan setiap hak pada pemiliknya Kemudian sahabat Abu Dardah pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ia menyampaikan kejadian tersebut kepadanya Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan bersabda Salman telah benar Anjuran Islam agar memperhatikan nafkah batin istrinya Mendatangi istrinya adalah termasuk sedekah dan ibadah Tentu dalam ibadah kita harus melakukan dengan cara yang baik dan benar Dari Abizar Radiaullah Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Dan di dalam kemaluan salah seorang diantara kalian adalah sedekah Maksudnya dalam hal ini Yaitu berjima Atau berhubungan intim Terhadap istrinya Maka mereka berkata Wahai Rasulullah Apakah salah seorang diantara kami mendatangi keluarganya Menunaikan syahwatnya atau berjima Dan dia mendapatkan pahala Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda Bukankah apabila dia menunaikan zimaknya di tempat yang haram Dia akan mendapatkan dosa Maka demikian juga seandainya dia menunaikannya di tempat yang halal Alhamdulillah ini istrinya Maka dia akan mendapatkan pahala Begitu juga dengan kisah seorang wanita yang mengadu kepada Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Bahwa suaminya malam harinya sholat malam terus Dan siangnya selalu berpuasa Artinya ia tidak mendapatkan nafkah batin Maka Islam memerintahkan agar memperhatikan hal ini Muhammad bin Ma'an Al-Ghivari pernah berkata Seorang perempuan datang kepada Umar Lalu berkata Wahai Amirul Mu'minin Sesungguhnya suamiku siang hari puasa dan malam harinya sholat Aku tidak senang mengadu kepadanya karena ia menjalankan ketaatannya kepada Allah Lalu Umar pun berkata kepadanya Memang laki-laki itu adalah suamimu Dan dia ada suami yang soleh Lalu berkali-kali perempuan tadi mengulangi perkataannya Dan Umar pun berkali-kali pula mengulang jawabannya Lalu Kaab al-Asadi berkata kepada Umar Wahai Amirul Mu'minin Perempuan ini mengadukan keadaan suaminya Karena ia membiarkan tidur sendirian Lalu Umar pun menjawab Kalau seperti itu yang kau fahami dari ucapannya Maka putuskanlah perkara antar keduanya Akhirnya Kaab sebagai hakim setelah mendengar pernyataan dari suami istri tersebut Memutuskan perkara dan berkata Sesungguhnya istrimu memiliki hak atas dirimu Wahai kawan bagian dia ada pada yang empat Dua paha laki-laki dan dua paha perempuan Bagi orang yang berakal berikanlah itu kepadanya Dan janganlah anda berpanjang alasan Kemudian Kaab berkata Allah menghalalkan kamu menikahi empat perempuan Tiga malam yang menjadi hakmu untuk menyembah Tuhanmu Dan satu malam menjadi hak istrimu Beberapa cara yang diajarkan Islam Yang perlu diketahui bahwa Islam tidak secara vulgar dan rinci menjelaskan Bagaimana berhubungan yang baik dan berkualitas Dan termasuk kesalahan adalah menyebarat luaskan dan merinci dengan serinci-rincinya Memberitahu posisi A, posisi B, teknik A, teknik B Bahkan dengan gambar-gambar yang sangat berbahaya Yang jika dilihat oleh para pemuda dan anak-anak yang belum menikah Karena masalah ini adalah fitrahnya manusia dan insting manusia akan tahu sendiri Dengan keterbukaan dan komunikasi yang jelas antara suami dan istri Gambaran dasarnya maka sudah cukup Selebihnya fitrah dan insting mereka yang akan berjalan dengan sendirinya Walaupun beberapa media dan juga petunjuk ataupun buku berlabel islami ditulis Buku ini bagi yang sudah atau akan menikah Maka tidak menjamin akan aman Bahkan semakin dilarang Manusia pun akhirnya semakin mencari sebagaimana pepatah Arab Setiap yang dilarang umumnya diinginkan atau dicari Beberapa cara yang disarankan dalam agama islam secara umum melakukan pemanasan Atau bahasa kerennya foreplay Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Zabir r.a.w. ketika dia menikah dengan janda Kenapa tidak gadis yang kau nikahi Sehingga kau bisa mencumbuhnya dan dia mencumbuhmu Hadis riwayat Bukhari dan muslim Dan dalam riwayat muslim Engkau bisa mencandainya dan dia mencandaimu Ibnu Khudamah r.a.w. berkata Dianjurkan atau disunahkan agar suami mencumbuh istrinya sebelum melakukan jima Supaya bangkit sahwat istrinya Dan dia mendapatkan kenikmatan seperti yang dirasakan suaminya Boleh dengan gaya apa saja selama masih difarzi istri yang dinikahinya tersebut Allah a.w.t pun pernah berfirman Para istri kalian adalah ladang bagi kalian Karena itu datangilah ladang kalian dengan cara yang kalian sukai Kurang surat al-Baqarah ayat 223 Rasulullah s.a.w. pun pernah bersabda Silahkan menggaulinya dari arah depan atau dari belakang Asalkan pada kemaluannya Jika ingin yang di luar itu Maka hendaknya mintalah izin kepada istrinya Karena memutus tiba-tiba bisa mengurangi kenikmatan istri Terkadang para lelaki mencapai kepuasan sebelum istri mencapai kepuasannya Terkadang ia sudah mendapati kenikmatan sedangkan istrinya belum mendapatkannya Untuk itu disarankan pula Jika memang ingin menyudahinya Sang suami hendaknya memberitahukan kepada sang istrinya Agar istrinya pun mengerti yang dimaksud Inti dari pemasaran ini adalah Adanya komunikasi yang terbuka dan jelas Antara suami dan sang istri Apa saja yang membuat suami puas Dan apa saja yang membuat istrinya puas Baik dari sisi tekniknya, gayanya, atau perbaikan stamina keduanya Dan perlu diketahui Tidak semua rumah tangga bahagia hanya dengan permasalahan ini saja Tetapi hal ini juga tidak bisa diremehkan dan tetap harus diperhatikan Jangan sampai istri kecewa dan tidak suka terhadap suaminya Banyak di akhir jaman kasus-kasus bahwa rumah tangga harus berakhir hanya karena masalah ranjang Begitu juga dengan wanita akhir jaman Di jaman Rasulullah SAW Yang ingin berserai dari suaminya karena suaminya impoten Hal ini perlu diperhatikan dan dimusyawarakan dengan baik Jika memang akan menjadi masalah Seorang suami harus memperhatikan hal tersebut Sheikh Muhammad Muhtar Ashing Kiti Rahimahkumullah berkata Para ulama telah memperingatkan masalah ini dari jauh-jauh hari Karena ada mafasadah dan akibat yang buruk Yaitu seorang istri yang membenci suaminya ketika itu Istri merasa suaminya hanya sekedar ingin menenaikan syahwatnya saja Tanpa memerhatikan dirinya bisa jadi ia akan memusuhi suaminya Dan setan pun masuk kemudian merusaknya Maka syariat dibangun diatas tujuan umum untuk menciptakan kerukunan persatuan hati Hendaknya memberikan hak kepada istrinya Ada juga suami yang hanya berbuat baik kepada istrinya ketika ingin meminta jatahnya saja Ketika kata baik ada rayuan dan belayan Ada pun jika selain itu maka kata-katanya kasar, membentak, dan anti belayan Sehingga sang istri pun akan merasa benci terhadap suaminya Hal ini juga telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya Janganlah salah seorang dari kalian mencabuk, memukul istrinya Sebagai mana mencabuk, memukul seorang budak Lantas menjimaknya di akhir malam hari Semoga hal ini bisa menjadi perhatian Dan semoga para lelaki bisa menjadi suami yang perhatian terhadap istri Dan berbuat baik terhadap mereka Karena wanita ingin lebih dimengerti Rasulullah SAW pun pernah bersabda Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya Dan akulah yang paling baik diantara kalian dalam bermuamalah dengan istriku Wallahu'alam Bisawab